Astagfirullah Mang, itu lihat, lantai dua temboknya pada Robo Mang Aduh, kerjaan masih banyak lagi Nasib, nasib Jadi kulibangunan, kapan ya hidupku bisa enak kayak orang-orang Kalau pagi itu duduk manis, menikmati kopi sama gorengan singkong Duitik kantong banyak, indah banget kayaknya itu hidup ya Gak usah capek-capek kayak gini Upahnya gak seberapa, capeknya mah iya Belum lagi badan semen semua Telepon siapa lagi nih, siapa yang nelpon Oh si mama, ada apa mah, halo, kenapa ya mah Halo, papa ada tamu nih di rumah, papa bisa pulang dulu gak Oh iya iya mah, papa pulang nih ya Siapa ya di rumahku, tumben kok gak ngambarin dulu ke aku kalau mau ke rumah Yaudah deh nanti aja pulangnya tunggu istirahat Baru saya pulang, sekarang mau pulang juga tanggung Ntar lagi kan istirahat makan Kalau aku gak ngerjain ini bisa-bisa aku kena omeh lagi sama pemilik rumah ini Tapi kalau dipikir-pikir ya, bodo amat lah Emangnya saya peduli Udah ada balik aja Assalamualaikum Hei ada bapak mandor, saya kira siapa Saya hampir buru-buru langsung pulang nih pak, lagi kerja Sebentar ya pak mandor Ma, mama, minta tolong bikinin kopi dong buat papa ma, sama pak mandor nih Eh papa udah dateng Iya sebentar ya pak, mama bikinin kopinya dulu Jadi gimana-gimana, gimana pak mandor, ada perlu apa nih dateng kesini Jadi gini pak sandi, saya kesini menawarin kerjaan nih buat bapak Burungan proyek perumahan Karena yang saya tau nih, kerjaannya pak sandi kan bagus pak Nah kalau masalah bayaran, nanti saya langsung ke pak sandi Pak sandi saya gaji 6 juta per bulannya Kalau pak sandi selesai sebelum waktunya, pak sandi bisa dapet bonus dari saya Gimana mau gak? Hmm, gimana ya? Gajinya sih lumayan, daripada di proyek yang sekarang, upahnya kecil Yaudah pak mandor, saya ambil kerjaannya deh pak Nah gitu dong, kan saya jadi enak nih, kalau proyek perumahan itu bapak sandi yang pegang Berarti, deal ya nih pak Oke pak, deal Yaudah, kalau gitu sekarang kita langsung ke lokasinya aja Biar gimana-gimananya, nanti saya jelasin disana ya pak Oh ya sudah pak, ayo, kita berangkat sekarang, lebih cepat lebih bagus kan pak Ma, mama Loh, papa mau kemana pak? Kok udah mau pergi aja sih? Terus kopinya gimana ini? Udah ya ma, taruh aja dulu kopinya, buat nanti aja, kalau gitu papa berangkat dulu sama pak mandor ini Bu, saya permisi pamit dulu ya Nah ini dia pak sandi, lokasinya yang bapak mau garap Oh ini ya pak Terus, bapak mau seperti apa konsepnya pak? Ya, saya mau konsepnya kayak rumah-rumah di klaster gitu pak Nanti di belakangnya, bapak kasih taman-taman, terus ada kolam berenang yang gitu ya Hmm, iya iya, saya paham pak, sudah ada di luar kepala saya itu mah pak Aman? Iya, saya udah tau lah, pak sandi ini hebat Makanya saya pakai bapak Oh iya pak sandi Ini uangnya nih Nah, ini buat belanja bahan-bahannya pak sandi dulu ya Saya kasih uangnya 40 juta Nanti kalau pak sandi kurang, pak sandi bisa langsung bilang ke saya ya Biar nanti saya transfer Dan besok juga ada beberapa tukang yang lainnya Tapi, pak sandi aja yang ngatur semuanya Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu deh Udah sore juga soalnya Jangan lupa, besok pak sandi langsung mulai aja ya pak Oh iya pak, iya iya Wah, ladang duit nih Lumayan juga Proyek lama nih kayaknya Bisa dapet uang banyak Kalau gitu ke toko bangunan dulu Abis itu baru pulang Permisi Cici Saya mau belanja nih Buat proyek rumah yang ada di ujung sana itu Bisa-bisa Lolang mau belanja apa aja ha? Saya mau beli semen 100 saksi Tapi yang kualitasnya biasa aja lah Jangan yang bagus Yang jelek juga gak apa-apa Pasirnya 4 truk Ci Pasir yang jelek aja Terus hebelnya juga sama 4 truk Yang jelek juga ya Itu aja Ci Sisanya nanti aja deh ya Gampang Jadi berapa semuanya ini di total Ci? Sebentar ha Oih hitung dulu Semuanya jadi 30 juta Total keseluruhannya Ini Ci duitnya Ayah capek banget mah Kamu aja Gih Nih uangnya 1 juta Cukup kan? Buat berobat si dede Oh iya mah Nanti sekalian aja ya mah Ayah minta tolong minta uang sama Mandor Tirto Soalnya dia masih ada hutang kerjaan sama ayah dan belum dibayar Nanti mama tolong mintain ya Sama satu lagi mah Ayah udah pindah proyek sekarang Ayah ikut sama Mandor yang tadi itu kesini Ayah kalau bisa jangan bikin kecewa orang Nanti ayah sendiri yang susah dan gak dipercaya orang Nah kalau udah gitu kan ayah sendiri yang repot nantinya Udah ya mah gak usah ikut campur kalau masalah ini Intinya mama diem dan dapat uang dari ayah oke Yaudah ayah capek mau istirahat dulu Udah jangan lupa nanti mintain uang sama Pak Tirto ya Selamat pagi bapak-bapak Kuli Perkenalkan nama saya Sandi ya Bapak-bapak ini orang suruhannya Mandor kan ya Iya pak bener Kata Pak Mandor Saya suruh tanya sama Pak Sandi Oh yaudah yaudah Kalau gitu kamu langsung kerjain bagian bawah aja ya Biar nanti saya yang bagian atas Sekarang kalian mulai deh kerjanya Iya baik pak Nah sekarang kan mereka udah mulai kerja ya Aku kopi dulu ah sebentar Nah kopinya udah jadi nih Pinggal ngopi deh Bang bang Liat deh itu Pak Sandi Bukannya dia sama ya kayak kita Harus kerja Kan Pak Mandor juga bilang kemarin sama kita Ini kenapa malah dia duduk-duduk santai gitu Jadi malah kayak dia yang Mandor Udah biarin aja mang Gak usah diurusin Yang penting mah kita kerja aja mang Iya sih Yaudah deh Ayo mang Nanti juga kerja kali mang Dia Enak juga ya jadi Mandor Ternyata kayak gini rasanya jadi Mandor Enak banget Sekarang aku kerja deh Ngaci dulu bagian atas Habis itu pulang aja Kan udah ada mereka nih dua kuli Ayo kita mulai ngaci sekarang Ngaci udah beres tinggal kita pulang deh Mang mang sini dulu mang Iya Pak Sandi Ada apa ya Pak Nih Mang Kerjaan saya yang diatas kan udah selesai tuh ya ngacinya Saya mau pulang dulu Amang kerja bagian bawah yang bener ya mang Harus selesai dan keliatan hasilnya hari ini oke Iya Pak Baik Pak Ya sudah saya pamit dulu Ingat Nanti semua peralatan harus dibersihkan ketika sudah selesai Enak banget tuh orang udah pulang aja jam segini Di perintahnya sama Tapi kerjanya leha-leha Mau kemana itu mang si Pak Sandi Baru juga jam 3 sore ini mang Mau pulang tuh dia Enak banget ya dia Saya jadi kesel deh liat tingkahnya dia Lama-lama jadi pengen ngomong aja sama Pak Mandur Terus ini juga Bahan-bahannya Kayak gini Kualitas telek semua dibeli sama dia Udah-udah sabar mang Gak usah cari-cari gara-gara Ah yaudah lanjut kita kerja aja Nanti juga keliatan kok siapa yang kerjanya bener-bener Sama yang kerjanya asal-asalan Iya sih mang Tapi lama-lama kan gondok juga Kalau terus-terusan dijamin kayak gini Mang mang Lihat deh itu Tumben-tumbenan dia rajin ya mang Dia langsung kerja begitu Ada apaan ya mang kira-kira Siya bang gimana sih Dia rajin salah Dia males malah tambah kesel Harusnya kita seneng Pak Sandi jadi rajin mang Tapi saya tetap masih curiga sama dia mang Gak biasa-biasanya soalnya dia kayak gini Gimana bapak-bapak Pekerjanya lancar gak Alhamdulillah Pak Mandur Gak ada halangan Pak Mandur Lancar kok Kemana Pak Sandi pak Itu Pak Sandi di lantai atas lagi ngaci Oh yaudah Saya lihat Pak Sandi dulu ya Loh Pak Sandi Ini kok acianya retak-retak gini sih Kurang rapi gini Gimana sih Pak Hah yang bener Pak Oh ya ya maaf Pak maaf Kemarin kecapean kayaknya Pak Jadi gak fokus kerjanya Maafkan saya ya Pak Mandur Udah-udah rapiin ya Saya gak mau tau ini Panggil tuh si bapak yang itu Biar dia yang ngaci ulang Pak Pak Naik Pak ke atas Pak Iya Pak ada apa ya Pak Itu tolong diaci lagi Biar bagus ya Pak Saya gak mau lihat kayak gitu tuh Iya baik nanti saya rapikan yang retak-retaknya Pak Yaudah Pak Pak Sandi Tolong kerja dengan baik ya Saya mohon Jangan sampe acak-acakan kerjanya Kalo gitu saya pulang dulu Pak Iya Pak Iya Mang Kerjain ya Mang biar bagus Saya mau duduk dulu Biasa Ngopi-ngopi Lah kok malah jadi saya ngerjain sih Di atas kan wilayahnya dia Yaudah lah Aku kerjain aja deh sekalian Ini gimana sih Pak Sandi ini Ngerjainya kok bisa retak-retak gini sih Males banget Santai dulu deh Udah pergi kan mandurnya Enak bet dah Halo Iya ini siapa ya Halo Pak Sandi ini gimana sih Udah dua hari kerjaan gak dikerja-kerjain Ruki ini saya Kalo begini Maaf Pak Bukannya saya gak mau kerjain ya Tapi saya cuma dapet capeknya aja dari Bapak Mana gajinya kecil Disitu kan Bapak tahan gaji saya Udah pokoknya saya gak mau lagi kerja disitu Saya udah dapet kerjaan baru Huh Apa-apaan udah gajian gak dikasih Kerjaan suruh cepet Emang saya robot apa Saya emang gak peduli Mau kamu rugi atau enggak Pak Saya mau cari kopi dulu ya Pak Ke warung Tolong lapikan lagi kerjaan saya yang tadi itu tuh Iya Pak Oh jadi gini ya cara kamu sama saya Dan sama si amang ini Lihat aja kamu Pasti nanti kamu kena karma Tuh kan man Apa saya bilang Pasti dia tau mandurnya mau kesini Makanya tadi dia semangat kerjanya Biar kita yang dimarahin man Mungkin gitu maksud dia Jelek banget orang sifat kayak gitu ya Senah apa yang enak ya Ngopi aja dulu deh Teh Saya mau kopi hitamnya satu ya Teh Iya mas Sebentar ya mas Si ayah aku cariin juga Gak taunya disini Nih ya aku bawain ayah makan siang Daripada makan di warteg kan mahal Dijamin enak kok ini mah Duh istriku ini sampai bela-bela Nganterin makanan ke ayah gini ya Yaudah nanti ayah makannya diperolek aja Sini makanannya Sekarang ayah lagi pesen kopi soalnya Oh iya kamu mau jejen apa nak Enggak ayah Aku gak mau ata-ata kok Yaudah ya Mama langsung pulang aja deh ya Soalnya mama belum beres-beres rumah Ayah Ayah baik-baik ya Setelah ini ayah harus bisa mengurus diri ayah sendiri Aku sama anak kita pergi dulu Aku sayang banget sama ayah Oh iya ayah Kerja yang bener ya Jangan asal-asalan lagi kerjanya Ayah Jaga kesehatan ya Aku senang punya ayah terbaik seperti ayah Kita pergi dulu ya ya Dadah ayah Nah itu ada orang lagi pada makan Kayaknya itu temennya ayah deh nak Iya Ayo kita tanya om-om itu mah Permisi bapak-bapak Pasandinya ada gak ya Oh pasandi kayaknya masih di atas deh bu Saya boleh masuk ke atas pak Silahkan bu Naik aja gak apa-apa kok Makasih ya pak Kalau gitu saya permisi dulu Ya ayah Ayah dimana ya Hah Suara apaan itu nak Ibu Aku takut bu Aku takut Udah gak apa-apa nak Yuk kita cari ayah lagi Ayah Ya mama dateng bawa makanan ya Hah Tempoknya runtuh Tolong Ah tidak Astagfirullah Itu lihat Lantai dua temboknya pada roboh Kayaknya anak sama istrinya pak Sandi masih di atas Ayo mang kita lihat Kasian mang mereka Indah lelahi Iya mang Ayo mang kita lihat mang Kasian banget itu Mang itu kenapa mang Kok bangunannya roboh kayak gitu Pasandi dari mana pak Saya kira pasandi masih di dalam Itu soalnya anak dan istri bapak masih ada di bangunan itu tadi Hah yang bener kamu mang Jangan bercanda mang Saya baru aja ketemu sama istri dan anak saya tadi Demi apapun pak Sandi Saya berani bersumpah Anak istri bapak di dalam Ayo kita lihat pak Mama Kakak Gak mungkin Ayo pak Sandi Kita cari Kasian istri bapak itu sama anak bapak Mama Kakak kalian dimana Pak Sandi Pak Sandi disini pak Disini ada istri dan anak bapak Ya Allah Ini kenapa pak Kok bangunannya runtuh kayak gini sih Ada apa ini pak sebenarnya Saya juga gak tau pak Tadi saya habis selesai makan siang Tiba-tiba dari atas bangunan Ruboh pak ke bawah semua Kok bisa sih pak Apa penyebabnya ini Yaudah Ayo kita cek pak Pak Sandi dimana pak Mama Bangun Kakak bangun Kak Ya Allah pak Sandi Itu anak dan istri kamu Innalillahi wa inailahi rojiun Pak Sandi Saya turut berduka cita ya pak Atas meninggalnya istri dan anak bapak Iya pak Saya minta maaf sama bapak ya pak Kalau saya salah Saya salah pak Saya lah yang menyebabkan bangunan ini rubuh pak Karena saya telah lalai Dan korupsi dengan membeli barang-barang material kualitas murah pak Saya lah yang menyebabkan anak dan istri saya meninggal Mama Kakak maafkan ayah Ayah menyesal Ya Allah Ampunilah dosa hamba ya Allah Ampunilah yang minta maafkan ayah Ampunilah dosa hamba ya Allah